Alhamdulillah, fix resmi diumumkan jadwal cair BLT mitigasi bulan Februari 2024 600.000 rupiah KPMPKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Mulai hari ini, Sabtu 3 Februari 2024 Mulai salur di daerah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin Di kesempatan kali ini, Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah, fix resmi diumumkan jadwal cair BLT mitigasi bulan Februari 2024 600.000 rupiah KPMPKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Mulai hari ini, Sabtu 3 Februari 2024 Mulai salur di daerah ini Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak meniburkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah, fix resmi diumumkan jadwal cair BLT mitigasi bulan Februari 2024 600.000 rupiah KPMPKH dan BPNT kategori ini yang akan dapat Mulai hari ini, Sabtu 3 Februari 2024 Mulai salur di daerah ini Nah teman-teman semua, untuk KPMPKH plus BPNT dan BPNT murni Yang BPNT-nya sudah cair, fix di bulan Februari ini Akan mendapatkan BLT mitigasi resiko pangan per 3 bulan Yaitu 600.000 rupiah Yang BPNT-nya cair lewat KKS Maka BLT mitigasi resiko pangannya Cair juga lewat KKS ya Dan yang BPNT-nya cair lewat POS Maka BLT mitigasi resiko pangannya Juga cair lewat POS Ditunggu saja ya Dengan sabar teman-teman semua Dan insya Allah Akan disalurkan sebelum tanggal pemilihan presiden ya Pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini Jadi teman-teman semua Bagi yang BPNT-nya belum ada pencairan Maka belum dipastikan Kalau mendapatkan ataukah tidak ya Karena seperti halnya Dengan pencairan BLT El Nino kemarin Khusus KPM Sembako Yang mendapatkan bantuan BLT El Nino 400.000 rupiah Ya baik itu yang cair Melalui KKS ataupun PTPOS Indonesia Dan mungkin juga untuk BLT mitigasi resiko pangan ini Akan dibarengkan pencairannya Dengan dana bantuan BPNT Alokasi bulan Februari tahun 2024 ya Jadi kurang lebih menerima 800.000 rupiah ya Jadi selamat untuk KPM BPNT plus PKH Maupun KPM BPNT murni Untuk KPM PKH murni Dimohon bersabar selalu ya Pasti rezeki akan datang dari arah mana saja ya Jika laupun tidak mendapatkan bantuan BLT Mitigasi resiko pangan ini Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf Yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh